Saya akan membicarakan mengenai teknis nanti bagaimana di DES, bagaimana penempatan formasi nanti Bapak-Ibu ketika di masing-masing meja. Jadi, oke, slide. Pertama, oh, cuman sekali ya. Jadi, pertama, yang saya ingin tekankan di sini perbedaan mekanisme ini. Mohon Bapak-Ibu nanti agar ketika di DES tidak lagi bicara mengenai mekanisme atau masih diskusi dengan tim teknis. Jadi, diharapannya nanti begitu di DES sudah langsung mengalir diskusi mengenai data saja. Konsep pemikiran itu kalau bisa sudah ada di sini. Tahun 2021, Bapak-Ibu buka formasi menurut kebutuhan yang ada di sekolah. Lalu, guru mengejar ke formasi yang Bapak-Ibu buka. Kan gitu ya? Bapak-Ibu mungkin tidak membuka formasi di SDN 1, tapi Bapak-Ibu buka formasi di SDN 2. Nanti guru di SDN 2 atau guru di SDN 1, SDN 3 yang tidak terbuka formasi akan berebut ke formasi yang Bapak-Ibu buka. Itu yang terjadi tahun 2021. Sehingga akan ada persaingan dan pergeseran. Apabila guru yang di SDN 2 tidak dianggap, saya pakai tanda petik, dianggap tidak memenuhi syarat. Apalagi kalau nanti yang masuk misalnya swasta, itu yang baik kita, pemerintah pusat, atau pemerintah daerah mungkin sudah dirusahkan oleh hal itu. Nah, di tahun 2022, formasi nanti yang Bapak-Ibu akan bicarakan di DES, itu akan disesuaikan dengan posisi individu. Jadi, formasinya yang akan digeser disesuaikan ke posisi di mana individu itu berada. Ini nanti yang akan dirapatkan di DES. Formasi yang digeser. Saya masih menganggap formasi masih kuota, masih kuota ya, masih kuota Bapak-Ibu kemarin 2021 berapa, 2022 berapa, Bapak-Ibu punya berapa, anggap misalnya Bapak-Ibu punya 10, 10 itu tadinya ada di SD 1, 3, 5, 7, begitu, tapi ternyata yang passing grade ada di SDN 2, 4, 6, 8, berarti formasi itu akan diubah ke individu tempat di mana dia bekerja. Ini clear ya, jadi di DES nanti tinggal bicarakan di formasi. distribusi. Distribusi informasi. Distribusinya. Ya, sebentar. kalau ada guru agama yang sudah lulus passing grade, ada guru agama yang sudah lulus passing grade, dia mengajar di SDN 5, atau di SMA 6, ya nanti seandainya dia memang Bapak punya kuota, formasinya itu ditempatkan menjadi agama. Itu yang tadi dibilang Pak Suryo, 193 ribu guru yang sudah lulus passing grade, itu termasuk guru agama, kuotanya pun akan disebar, sesuai dengan tempat di mana guru lulus passing grade itu bekerja, termasuk guru agama. makanya tambah, nanti habis ini. Selanjutnya, perbedaan selanjutnya, tahun 2021, ini ringkasan, perbedaan tahun 2021, seleksi, hanya menggunakan tes. Tes itu maksudnya, ini ya, tes. berarti yang diukur adalah kognisi, kemampuan kognisi. 2022, seleksi, menggunakan pola pengamatan. Jadi mengukur kognisi, afeksi, dan psikomotor, behavior. Ini akan lebih rumit, lebih kompleks, tapi nanti penentuannya mungkin, mungkin akan terlihat sedikit lebih subjektif. relatif lebih subjektif. Tapi, itu nanti tanggung jawab ada di tempat Bapak Ibu. Loh, ini bukan mengancam, ini bukan, maksudnya yang lebih tahu kan nanti Bapak Ibu, gitu loh. Oke ya. Jadi Bapak Ibu nanti bukan hanya harus, mengukur, mengukur, menyeleksi, dia pintar atau tidak. Bukan itu saja. Tapi, harus dilihat, dia baik atau tidak. karena, dua kompetensi guru, diantaranya adalah, sosial dan, kepribadian. Itu yang harus kita tangkap juga, yang kemarin belum sempat tertangkap, di tahun 2021. Itu yang, itu ya. Lalu Bapak Ibu juga harus mengukur psikomotor. Ini ada tiga, ada tiga, ini komponen dari manusia kan. Kognisi, afeksi, dan psikomotor. Psikomotornya apa? Kepotensi guru, pedagogi. Bagaimana, cara dia, mengajar. Itu, diukur dari psikomotor. Itu yang nanti Bapak Ibu akan lakukan. Lebih enak, syaratnya, yang tadi, pengukuran empat tadi, kognisi, afeksi, dan psikomotor, dapat Bapak Ibu lakukan, ketika. Yang lulus passing grade tahun 2021, sudah ditempatkan semua. Jika yang lulus passing grade, belum ditempatkan semua, maka Bapak Ibu, tidak berkesempatan, untuk mengukur guru, kognisi, afeksi, dan psikomotor. Tadi pesan saya berarti, rugi. Inilah kerugian. Kerugian yang akan terjadi. Nanti di desk, ada dari dikut, ada dari kemenpan, jika Bapak Ibu, ingin, bergerak juga, ke, pengamatan observasi, kognisi, afeksi, dan psikomotor, Bapak Ibu, tinggal pilih. Tinggal pilih, bukan cuma milih, nanti tetap ada instrumennya. Cuma nanti yang ngisi instrumen, nanti tetap, tim dari, pemerintah daerah. Jika Bapak Ibu ingin mengisi itu, maka selesaikan dulu, passing grade-nya. Ya, tentu saja dengan memperbanyak informasi. Next slide. Ini tadi yang dikatakan oleh Pak Suryo, tahun 2022, ada tiga mekanisme. Tiga mekanisme ini, bertiga mekanisme ini, bersifat sequence. Sequence. Bukan paralel. Sequence. Satu dulu. Satu dulu, passing grade habis. Jika masih ada kuota formasi, masuk kedua. Seleksi, disini tertulis, kesesuaian verifikasi. Itu di Indonesia kan, kesesuaian verifikasi. Menurut bahasa, kalau saya bilang, pendeknya observasi. Kapan bisa observasi yang kedua, jika yang satu selesai? Jika yang satu belum selesai, jangan harap bisa yang kedua. Jika yang kedua, masih ada sisa formasi, bisa masuk yang ketiga. Seleksi, tes. Tapi, saya rasa mungkin Bapak Ibu semua, ada yang berhenti di satu, ada yang lanjut ke yang kedua. Mudah-mudahan, banyak lanjut yang kedua. Namun, faktanya, coba next slide. Ini tadi, Bapak Ibu punya sisa formasi tahun 2021. Yang sudah dibuka, yang sudah diusulkan kemarin, namun belum ada penempatan. Sisa formasi itu masih bolong di, masih bolong di sekolah. Ya, kan ada yang usulnya 100, yang baru ditempatkan 80. Berarti masih ada sisa 20. 20 itu sudah terdistribusi di sekolah yang Bapak usulkan pada tahun 2021. Kayak begitu tadi. Ya, waktu itu. Terus, slide. Terus, kemarin Bapak Ibu sudah mengusulkan formasi kembali untuk tahun 2022. Ketika itu, Bapak Ibu sudah mengusulkan sekolah mana yang akan dibuka formasi selanjutnya tahun 2022. Apabila sisa formasi tahun 2021 saya tambahkan dengan formasi tahun 2022, formasi ini saya gabungkan antara sisa formasi 2021 dan usulan Bapak Ibu kemarin tahun 2022, lalu saya bandingkan dengan guru-guru yang lulus passing grade, maka hasilnya, next slide, D.I.E. peringkat tiga paling bawah artinya lebih banyak daerah yang guru lulus passing grade-nya lebih tinggi dibandingkan dengan formasi 2021 plus 2022. Artinya lima daerah di Jogja ini berhenti di tahap satu. Dia tidak akan bisa melakukan tahap dua. Jika di DES nanti Bapak Ibu tidak menambah formasi. Jika di DES nanti Bapak Ibu ketemu dengan Kemenpan tidak menambah formasi, berarti lima daerah di Jogja akan berhenti di tahap satu. sisanya satu ini aman atau tidak aman. Ini warnanya tidak ini. Sisanya satu daerah di Jogja mungkin akan bisa masuk ke tahap kedua, observasi. Untuk Jawa Tengah hanya ada empat daerah yang dapat melanjutkan sampai dengan observasi. empat daerah di Jawa Tengah itu bisa menunjuk nanti guru-guru mana yang mau diangkat selanjutnya. Kita nanti yang akan melakukan tes seleksi. Nanti Bapak Ibu yang melakukan pengamatan, Bapak Ibu yang mau Bapak Ibu yang nanti akan melakukan tes seleksi observasi. Saya bukan bilang tes, saya bilang seleksi. Nanti akan saya jelaskan apa perbedaan seleksi dengan tes. Lalu Kalimantan. Kalimantan turutan mana? Kaltara. Kaltara, Kalimantan Tengah. Itu ada diurutan atas, itu ada hijau, itu ada sangat banyak yang dapat dilakukan untuk observasi. Saya ucapkan selamat untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara. kita akan undang lagi nanti untuk koordinasi observasi. Jadi untuk yang koordinasi saat ini kita bicara untuk yang tahap satu dulu. Jika masih ada sisa formasi nanti yang tahap dua akan kita undang kembali. Bagaimana kita nanti akan melakukan observasi. Kalimantan Timur juga masih ada dua daerah bisa melakukan observasi. Kalimantan Selatan masih ada satu daerah. Yang merah-merah itu artinya guru yang lulus passing grade itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan kuota formasi yang Bapak Ibu miliki. semakin hijau berarti kuota formasi jauh lebih banyak dibandingkan guru yang lulus passing grade. Kalbar mana? Oh iya empat empat daerah bisa oh bukan empat empat tambah empat yang kuning itu. Jadi ada delapan delapan daerah yang dapat melakukan observasi nanti akan saya jelaskan. Next slide ini jadi saya ulang lagi ya. Pertama pertama kita akan menempatkan menempatkan guru-guru yang sudah lulus passing grade dengan urutan K2 dulu jadi yang pertama ya. Yang pertama atau next slide ini ulangan dari yang tadi. Next slide nah ini kita ngomong masalah yang pertama penempatan passing grade sebelum kita ngomong observasi kita ngomong kita bicara bagaimana cara menempatkan guru guru lulus passing grade jadi pertama sesuai dengan amanah dari Permenpan 20 tahun 2021 yang pertama akan dihabiskan K2 dulu jadi ketika Bapak Ibu punya guru passing grade lulus passing grade kemarin kita kumpulkan kita kumpulkan K2 nya kita kumpulkan dulu itu dulu yang kita tempatkan itu dulu yang kita tempatkan sesuai dengan sekolahnya masing-masing nanti bagaimana nanti gimana kalau dia gak ada di sekolahnya nanti kita bahas setelah K2 selesai baru honorer negeri begitu honorer negeri selesai baru lulusan PBG setelah itu baru swasta bagaimana jika ada dalam satu kategori K2 sesama K2 atau sesama honorer dia punya nilai yang sama dia punya nilai yang sama passing grade nya sama nilainya sama terus mana dulu yang mau ditempatkan kita lihat dari total nilainya dulu total nilai ketika tahun 2021 kalau masih sama kita lihat kompetensi teknisnya kita bandingkan kompetensi teknisnya jika masih sama kita bandingkan nilai manajerial sosio-kulturalnya terus seperti itu kita bandingkan wawancaranya baru terakhir kalau nilai totalnya sama teknisnya ternyata sama manajerial sosio-kulturalnya sama wawancaranya sama baru kita lihat terakhir usia usia sampai dengan per hari kita tidak bisa membandingkan per jam per hari sesama umur 52 52 tahun 52 tahun berapa bulan berapa hari jam tidak ada datanya di Dapodik next nah ini misalnya Bapak Ibu punya dua kuota transformasi